Intro Joe Biden Atau dengan nama panjang, Joseph Robinette Biden Jr. Lahir di Scranton, Pennsylvania pada 20 November 1942. Biden merupakan lulusan dari Archmere Academy di Klemont pada 1961 dan Universitas Delaware di NERD pada 1965. Ia sempat meneruskan pendidikannya ke Syracuse University College of Law dan lulus pada 1968. Pria kelahiran 20 November 1942 ini, kini berusia 80 tahun, telah lama menjadi politikus Amerika Serikat dan kini menjabat sebagai orang nomor satu di Amerika. Pasca mengalahkan Donald Trump, yang merupakan petahana. Dia dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat ke-46 pada 20 Januari 2021. Anggota Partai Demokrat ini pernah menjabat sebagai Wakil Presiden Amerika Serikat ke-47 dari 2009 hingga 2017. Pada 1972, ia telah menjadi senator termuda ke-5 dalam sejarah Amerika Serikat. Sebelumnya, Biden sempat menjadi senator senior dari Delaware dari 1973 hingga 2009. Biden juga telah mencoba menjadi Presiden selama tiga dekade, yaitu pada 1987, 2008, dan terakhir 2020. Akhirnya, pada tahun 2020, Joe Biden berhasil memenangkan kursi Presiden Amerika Serikat kala itu dengan perolehan suara sebanyak 290 suara elektoral. Ia mencatatkan namanya menjadi Presiden Amerika tertua yang berusia 78 tahun saat dilantik menjadi Presiden. Namun, karir politiknya dimulai ketika Richard Nixon berada di Gedung Putih. 8 tahun di Gedung Putih menampingi Obama, Biden berhak untuk mengklaim sebagian besar warisan dari pemerintahan Obama. Warisan ini diantaranya pengesahan Undang-Undang Perawatan Terjangkau, serta paket stimulus dan reformasi yang diberlakukan dalam menanggapi krisis keuangan. Hubungannya dengan Obama yang Biden sebut-sebut sebagai saudara laki-lakinya juga berkontribusi untuk suara dukungan dari para pemilih Afrika Amerika. Sebagai orang dalam Washington, Biden memiliki kresidensial luar negeri yang kuat dan ia juga turut membantu Obama dalam menyeimbangkan kurangnya pengalaman eksekutif yang komparatif. Kelompok pemilih kerah biru dan kulit putih telah terbukti sebagai kelompok yang sulit untuk dimenangkan Obama. Namun, Biden berhasil membantu merayu kelompok tersebut sehingga dijuluki sebagai Middle Class Joe. Dalam kisah hidupnya yang panjang, Biden telah mengalami penderitaan dengan kehilangan anggota keluarganya hingga negaranya yang dilanda pankemi COVID-19. Para pendukung Biden mengatakan bahwa pengalaman pahitnya itu yang membuat dirinya memiliki empati terhadap negara yang dilanda kesedihan. Adapun, Amerika Serikat menjadi negara nomor satu terdampak pandemi paling parah di dunia. Pada 1972, Biden berhasil menjadi senator termuda kelima dalam sejarah Amerika Serikat. Namun, kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Beberapa pekan selang keberhasilannya tragedi menimpa keluarganya. Biden, kehilangan istrinya Nelia dan putrinya yang berusia satu tahun Naomi dalam kecelakaan mobil yang juga menyebabkan kedua putranya, Hunter dan Beow, yang saat itu dalam keadaan terluka parah. Setelah itu, ia bertekad untuk melihat kedua anak laki-lakinya setiap hari dengan melakukan perjalanan kereta selama satu setengah jam dari Delaware ke Washington DC agar dapat mengucapkan selamat malam kepada kedua anak laki-lakinya. Dengan tekad yang kuat, Biden tetap menjalani hidupnya yang saat itu berantakan. Berkat hal itulah, Biden menemukan kekuatannya untuk melanjutkan hidup. Dia juga menderita aneurisma pada 1988 dan bertahan dalam satu operasi yang berjalan sembilan jam untuk menyelamatkan hidupnya. Kemudian pada 2015, salah satu dari dua anak laki-laki, Beow, meninggal karena kanker otak pada usia 46 tahun. Dengan teguh, Biden mengatakan nasihat dari ayahnya bahwa ukuran seseorang bukanlah seberapa sering dia dirobohkan, tetapi seberapa cepat dia bangun. Mantan wakil Presiden Barack Obama itu disebut sebagai wakil presiden terbaik yang pernah dimiliki Amerika. Hal itu dikarenakan sikap dan keteguhannya menghadapi berbagai cobaan membuat kualitas di pemerintahannya teruji. Hal ini terbukti saat pemilihan terlihat Biden memiliki gaya kampanye lebih merendah. Gaya kampanye Biden tersebut sangatlah kontras dengan kampanye Trump yang meledak-ledak dan hiperbola. Kekuatan karakter dan kesompanan Biden saat itu yang menjadi nilai tambah dan dibutuhkan Amerika yang tengah krisis. Itu juga yang membantunya menang dari pesaingnya capres petahana Amerika Serikat, Donald Trump. Sampai jumpa! Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton